pria misterius ini menyadari kalau belati itu punya Hanzo, pria yang telah dibunuhnya bertahun-tahun lalu tiba-tiba pria misterius ini diserang oleh seseorang dan ternyata Hanzo sudah hidup kembali guys sekarang Hanzo menjelma menjadi bernama Scorpion, terlihat keduanya sudah mempunyai kekuatan yang seimbang guys kemudian Sub-Zero mengeluarkan sebuah pedang dari es, Sub-Zero berhasil mengalahkan Scorpion bahkan dari-dari Scorpion bisa menjadi senjata dan ditusuk ke tubuhnya sendiri guys lalu Sub-Zero menyerang Cole dengan es tajam, namun Cole mampu terlindungi oleh pria yang ada di tubuhnya pada akhirnya, Sub-Zero melawan dua pertarung sekaligus, karena Sub-Zero diserang oleh dua orang sekaligus akhirnya Sub-Zero dapat terpojok, terlihat lengan Cole menusuk tubuh Sub-Zero, kini dendam kematian keluarganya dahulu terbalaskan guys, lalu Cole membanting Sub-Zero, kemudian Scorpion melembarkan senjatanya ke tubuh Sub-Zero, lalu Scorpion mengeluarkan api dari mulutnya hingga Sub-Zero angus terbakar dan dia pun tewas guys film pun selesai, nantikan review film serius selanjutnya guys, jangan lupa di subscribe guys